Insiden kecelakaan bus yang terjadi di Bukit Bego, Kelurahan Wukir Sari, Kapanewon Imogiri, Bantul, menyisakan luka mendalam bagi keluarga korban. Diketahui sebanyak 13 orang meninggal dunia akibat insiden kecelakaan tersebut. Dalam laka bus tersebut juga masih ada korban yang selamat, salah satunya Danarto, 38 tahun. Dikutip dari Tribun Jogja, sosok Danarto merupakan warga Pundong Sari, Kelurahan Merangen, Pulau Karto, Sukoharjo. Saat ini Danarto masih menjalani perawatan intensif di PKU Muhammadiyah bersama istri, dua anak dan ibu mertuanya. Diketahui dalam insiden tersebut Danarto duduk di samping sopir bus. Karena kerasnya benturan ia terpental keluar bus. Danarto menceritakan detik-detik ia berusaha mencari keluarganya. Dalam kondisi luka di bagian kepala, tangan, kaki dan punggung, ia berusaha mencari anggota keluarganya yang juga menjadi korban. Hingga akhirnya Danarto dapat menemukan kedua anaknya, yakni Elsa Ramadhani, 12 tahun, dan Alia Dwi Oktavia, 7 tahun. Ia juga mengatakan saat itu istrinya, yakni Sri Rahayu, 35 tahun, terpental dan berada di luar bus. Atas insiden tersebut, Danarto sendiri harus mendapatkan jahitan di bagian wajah dan lutut kanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!